Komisi Yudisial dalam waktu dekat akan membuat putusan atas laporan masyarakat terhadap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi. Hakim Sarpin sebelumnya dilaporkan terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik saat menjadi Hakim Tunggal dalam menangani perkara pra-peradilan Komjen Budi Gunawan. Kepastian akan dikeluarkannya keputusan dari Komisi Yudisial atau KY terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi disampaikan oleh anggota Koalisi Masyarakat Sipil Erwin Natosmal. Usai bertemu dengan Ketua KY Suparman Marzuki, Erwin mengatakan proses penyelidikan dugaan pelanggaran kode etik ini sudah dilakukan KY, dan dua minggu keputusan itu akan dikeluarkan. Erwin mengatakan proses penanganan laporan Sarpin ini seharusnya berlangsung singkat selama 30 hari. Namun Erwin menduga ada upaya kriminalisasi terhadap para komisioner, sehingga mereka lambat dalam menanganinya. Seja secara objektif dan berbeda dalam kasus-kasus itu. Karena memang bagaimanapun ini kasus yang sangat menarik dan mendapat perhatian publik. Apalagi kita lihat bahwa ada implikasi-implikasi negatif terhadap KY secara intrusif maupun personal yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencoba menghalangi KY dalam jalan tertentu. Hakim Sarpin sebelumnya memutuskan penetapan tersangka Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tidak sah. Sarpin menganggap KPK tidak berwenang menangani perkara Budi. Dalam keputusannya Sarpin menganggap bahwa Budi bukan termasuk penegak hukum dan bukan penyelenggara negara saat kasus yang disangkakannya terjadi.